Akan membacakan permohonan para peradilan atas sah atau tidak sahnya penetapan persangka dan penahanan kompastikasi mereka. Mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia periode 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 bulit 2016. Berdasarkan A. Surat Penetapan Persangka Direktur Penyelidikan Biasa Agung Muda Tidak Jalan Agustus nomor sebagaimana yang dimaksud tertanggal 29 Oktober 2024. Dan berdasarkan A. Surat Penetapan Persangka Direktur Penyelidikan Biasa Agung Muda Tidak Jalan Agustus nomor sebagaimana yang dimaksud tertanggal 29 Oktober 2024. Yang kami ajukan terhadap kejaksaan agung lirubat Indonesia, S.Q. Direktur Penyelidikan Biasa Agung Muda Tidak Jalan Agustus selaku kormosong. Bahwa alasan pokok diajutannya pembohonan pembohonan ini adalah didasarkan pada telah terjadinya keseluruhan menang-wenangan, abuse of power, dan pelanggar hukum acara pidana yang dilakukan pembohon. Dalam proses penetapan persangka dan penahanan Thomas Trikasi Lebo dalam hal ini disebut sebagai pembohon. Yang menurut penyidik diduga telah melakukan pembohonan 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 pembohonan, 1. Tentang tidak sahnya penetapan persangka pembohonan. A. Pembohonan tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk penasih hukum sendiri pada saat ditetapkan sebagai persangka dan diperiksa sebagai persangka untuk pertama kali. B. Penetapan persangka pembohonan tidak didasarkan pada bukti permulaan berupa minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal-pasal Tuhan. C. Alasan yang menuris bahwa penetapan persangka pembohonan oleh pembohonan dilakukan secara sesuai dan menang-menang, tidak sesuai dengan hukum acara dan melalui. D. Pembohon sudah tidak menjawab sebagai Menteri Pendagangan sejak tanggal 2017-2016. Sehingga, sesuai dengan visual penetapan persangka dari pembohonan yang khusus, nomor TAP 60 F2 FB 2 10 2024, menyatakan di situ pendidikan importasi pula kepentingan pendagangan tahun 2016 sampai dengan tahun 2023. Sehingga, sudah selayaknya lah, maka Menteri-Menteri Pendagangan lain juga harus dikisah dalam bahkan ini. Dua, penahanan permohon tidak sah oleh karena tidak didasarkan pada alasan yang sesat menurut hukum. Dengan kata lain, penahanan permohon oleh permohon tidak terlaluin sangat objektif dan subjektif penahanan. Dengan demikian, sudah sepatutnya diri hukum, kami memohon kepada Pak Komat Bimina Sidang Prabadilan yang memeriksa dan mengadil permohonan ini untuk mengabungkan pengonan Prabadilan Akwo yang akan kami sampaikan secara mendalam berlanjut pada sidang mulia ini. Dengan keputusan Pak Komat Bimina Sidang Prabadilan yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Sebelum dilakukan yang pemeriksaan pokok bekas, sekalipun permohon sudah menimpakan perkara akwo kepemadilan tidak terlaluan kopsi pada pemadilan ini. Dua, memerintahkan permohon demi hukum agar tidak menimpakan bekas perkara ke pemeriksaan sebelum pemohonan surat pandilan akwo. Dalam pokok bekas, 1. Menyatakan, menerima, dan mengadunkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan dan menetapkan bahwa penetapan tersangka yang diterbitkan pemohon terhadap pemohon berdasarkan penetapan tersangka, Direktur Pendidikan Jaksa Agung Bunda tidak diterbitkan khusus, nomor sebagaimana dimaksud tanggal 29 Oktober 2022 adalah tidak sah dan tidak pemikir secara hukum. 3. Menyatakan dan menetapkan bahwa penerbangan yang dilakukan oleh pemohon adalah pemohon berdasarkan perintah penerbangan Direktur Pendidikan Jaksa Agung Bunda tidak diterbitkan khusus, Nomor sebagaimana dimaksud Setanggal 29 Oktober 2024 Adalah tidak sah Dan tidak pengikat secara rumus Empat Memerintahkan kepada pemohon Untuk menghentikan penyelidikan Terhadap pemohon dalam dekat Paku Dimana Menentapkan dan memerintahkan kepada pemohon Untuk membebaskan pemohon Atas nama Thomas Likasi Lembo Dan di tahanan Seketika setelah keputusan ini Diucapkan Menyatakan Segala keputusan atau penetapan Yang diperbitkan dilahir Oleh pemohon yang berkaitan Dengan penetapan persangka Atas diri pemohon adalah Tidak salah dan tidak unikat Secara hukum Tujuh, memerintahkan Kepada pemohon untuk melakukan Nakhluk di pasi dan Membalikan kedudukan rumpuan Sesuai dengan akat dan maktabat Pemohon Delapan Menguntung permohon Untuk membayar biaya-biaya Ibu dan berkati Apabila Akhir yang tak komen Tidak siang kepadiran Yang memberi saya dan pengadir Permohon aku Memperbaik Mohon putusan Terima kasih ditanya Terima kasih Terima kasih telah menonton!